Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai semuanya Selamat datang kembali di One and Only Ekyo Media Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita Kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di atresnayusa Terus ada akun Instagramnya Ekyo Media di at Ekyo Media Dan akun Instagramnya Om Herdi di at Herdian Diadi Kali ini ada berita yang sangat membahana dari Jagat Tokusatsu Yakni di Kamen Rider ada Kamen Rider Gits Resmi ya plot dan staff Kamen Rider Gits Bang bahas Gits bang, bahas Gits Gits Oke kali ini kita akan bahas ya Kita pasti bahas ketika ada info resmi Yang pastinya info-info resmi dari Toy Company Sebelum lebih lanjut, kami bahkan terkejut bahwa yang meracek ini semua adalah si beliau Oke langsung aja mari kita bahas satu per satu Jadi Toy Company ini secara resmi akhirnya merilis seri rewa Kamen Rider terbaru Yakni keempat Kamen Rider Gits bersama dengan plot dan staff film tersebut Kamen Rider ini bertema rubah putih dan berubah menggunakan desire driver Dan pertama kali muncul di Kamen Rider Revised The Movie Battle Familia Jika kalian lihat secara sesama ya Dan form ini memperlihatkan apa ya Shoot dalaman yang seperti hitam, armor putih maupun silver dengan senjata yang futuristik Dan semacam kenalpot dari sepatu merahnya Karena popularitas game survival battle royale seperti Fortnite dan Apex Legends Untuk anak-anak disana serial baru ini akan menjadi tematik game lagi Dengan penulis yang sama lagi, game survival ya Wah, 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 bakal kayak seru banget gitu kayaknya ya Lagi-lagi gamers dan ke arah pro player maybe nantinya Dan penulisnya sama yakni si beliau Dalam serial tersebut kita bertemu dengan seorang pemuda misterius bernama Eisu Ukyo Eisu, Eisu, itu Equiset bang, oke Dia adalah seorang yang jenius gamer lagi dan percaya diri Mengatakan bahwa pada akhirnya Kemenangan akan menjadi milikku Melemparkan dirinya ke dalam permainan bertahan hidup misterius Yang dikenal sebagai Desire Grand Prix Dimana mereka melawan jamaat yang mematikan Peserta berubah menjadi Kamen Rider Dan tujuannya adalah untuk bertahan hidup dan mengumpulkan poin Dengan mengalahkan musuh dan menyelamatkan nyawa Pemenang Desire Grand Prix Memenangkan hak untuk mewujudkan dunia yang mereka inginkan Wah, mirip dengan Kamen Rider Ryuki Lebih banyak Kamen Rider akan muncul di serial ini Masing-masing dengan desain dan keterampilan yang sangat unik Mereka sendiri Identitas dan motif dari mereka akan terungkap nanti Pokoknya cuan-cuan-cuan buat Bandai Detail tambahan jika kita lihat Dari Kamen Rider Geeks ini memiliki black formnya sendiri So, jadi gimana menurut kalian guys Untuk form-form dan kemungkinan yang akan terjadi di Geeks ini? Serial ini akan diproduksi oleh Chihiro Inoue Dan bukan oleh Shinichiro Dari TV Asahi dan Naomi Takebe dari Toy Company Yang pernah menangani Kamen Rider O's Dan juga Kamen Rider Game Dan akan ditulis oleh Yuya Takahashi Yang tadi kita sebut sebagai si beliau Yang pernah menangani Kamen Rider X8, Kamen Rider Zero One dan juga Amazon Bertindak sebagai sutradara aksi adalah shoot aktor Satoshi Fujita Dengan Sojiro Nakazawa Yang pernah menangani Kamen Rider Wizard X8 Dan ada juga Terwaki Sugihara yang pernah menangani Zero One Berperan sebagai sutradara utama pertunjukan tersebut Kamen Rider Geeks ini akan tayang perdana pada 4 September ini Hanya di blog Superhero Time TV Asahi Menggantikan Kamen Rider Revice tercinta Yuya Takahashi guys Yuya, Yuya ya Sekali lagi, akankah para fans akan memberikan kesempatan keempat Setelah si beliau ngacak eksekusi di X8 Zero One dan ending Amazon The Last Judgment Om Hige pengen banget tau pendapat kalian akan seperti apa Sok ya, kalian semua tulis di kolom komentar Akankah mereka debut di kekesalan konten mengomentari Ataukah akan comeback dan kita puji-puji banget di konten mengomentari Geeks Itu bisa saja terjadi So, mari kita tunggu Geeks ini Om Hige sih sangat-sangat-sangat penasaran Oke, di berita selanjutnya ada bahas informasi baru dari Kamen Rider Geeks Dan juga Aguilera with Girls Remix Saluran Youtube Toy Tokusatsu resmi memposting trailer teaser Untuk spin-off Kamen Rider Revice yang akan datang Kamen Rider Geeks dan juga Kamen Rider Aguilera with Girls Remix Trailer dan teaser mengungkapkan beberapa hal gitu Bahwa Yuko, Takayama, dan juga Hiroigeta akan mengulangi peran masing-masing Sebagai Rinko Daimon Kamen Rider Wizard dan satunya lagi dari dunia Kamen Rider Zero One Yakni Valkyrie Berdasarkan kredit, tampaknya IGT ini tidak akan muncul dalam bentuk humannya Aduh, sangat disayangkan ya Bintang tamu lain yang telah terungkap sebelumnya Termasuk ada Noa Surushima sebagai Izu Ada Angela May sebagai Reika Sindai Ada Hikaru Yamamoto sebagai Akiko Dan Ruka Matsuda sebagai Poppy Pipo Papo Selain itu terungkap juga bahwa Ayane Yakni yang pernah berada di Ultraman Orb The Origin Saga Akan berperan sebagai Yuriko Natsuki, kakak perempuan dari Hana Di episode pertama, Akiko mengumpulkan Reika, Izu, Poppy, Sakura, dan Hana di Happy Spa Untuk menyelidiki sebuah kasus Gadis-gadis senang dengan topik umum tentang Kamen Rider Tapi kebalikannya, Hana terlihat tidak senang akan hal itu Hana ini tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukan tentang surat yang dia terima Dari seseorang yang mengaku sebagai kakak kandungnya Yang ingin bertemu dengannya Khawatir, Hana meninggalkan Happy Spa bersama dengan Akiko Yang mengaku sebagai detektif Mereka kemudian diserang oleh organisasi jahat Black Satan Organisasi dari Kamen Rider Stronger Mereka ingin merekrut Hana sebagai boss terbaru mereka Sakura bergegas menyelamatkan Hana dan berjuang untuk melindunginya Dan film ini ditulis oleh Hiroki Uchida Yang pernah menangani Kamen Rider Saber Dan juga Ultraman Orb Seri ketiga bagian ini akan disutradarai oleh Koichi Sakamoto Yang pernah menangani Forze Dan akan tayang perdana pada tanggal 7 Agustus secara eksklusif dalam TTFC Terima kasih telah menonton!